Tadi sampai ini sudah dipikirkan, ini mendeskripsikannya. Yang gambar yang ketiga, yang paling kanan ini yang belum ya. Oke, coba dideskripsikan, saya ingin lihat kalimat-kalimat yang kalian buat, harusnya ada bisa banyak ini. Oke, silahkan coba dideskripsikan gambar yang paling kanan, yang nomor tiga. There are three teenagers hanging out on the bench while looking at their phone. There are three teenagers hanging out on the bench while looking at their phones. Ya, boleh. Terus, lagi yang lain, coba ditambahi. Ayo, masih banyak itu yang bisa dideskripsikan. Jangan saya terus. Warna-warnanya belum. Backgroundnya belum. Sepertinya ini siang hari, itu juga bisa disampaikan. Bukan malam, itu siang. Siang. Ayo, maksud cuma itu, intinya itu cuma, apa, cuma intinya saja. Tapi yang lain-lainnya kan belum tambahan. Tambahannya belum. Banyak yang bisa ditambahkan. Ada tiga bangku semuanya, tapi yang dua kosong. Ayo, maksud saya terus. The benches are white colored. The benches are white. White gitu, aja ya. Enggak usah white color. The benches are white. Kalau mau lebih bagus, tadi ketika menyebut bench, saya disebut white bench. Terus, masih ada lagi banyak itu, backgroundnya belum. Belum. Temboknya belum, warnanya, lantainya, warnanya. Ada tembok di belakang mereka yang berwarna. Ada tembok berwarna coklat di belakang mereka. 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 Ada pohon-pohon di belakangnya. Banyak yang bisa dideskripsikan loh ya. Ya, panjang kita. Ya, oke. Sudah, kita lanjutkan. Sekarang tentang language features. Tentang grammar-nya ini. Oke, yang pertama. The use of simple present tense. Biasanya kita mereskripsikannya menggunakan present tense ya. Termasuk there is, there are. Itu kan present tense. Terus, the use of present continuous tense. Ini kalau aksi yang sedang dilakukan. Misalnya tadi. The three girls are watching their phone. Nah, itu kan sedang pakai present continuous. The use of descriptive adjective. Kata sifat yang untuk menjelaskan. Nah, ya ada banyak misalnya warna-warna tadi. White, brown. Terus, termasuk kalau mendeskripsikan orang, termasuk. Misalnya thin, atau fat, kurus, gemuk, atau long, body, short, body, kok, long. Tall ya. Tall, body, short, body. Itu juga deskripsi, adjective. Terus, kayak misalnya cerah, atau suram. Banyak sekali descriptive adjective yang bisa kita gunakan. Terus, the use of appropriate preposition. Saya menggunakan preposition ini juga harus tepat. Behind them, di belakang mereka, atau next to, atau on, atau in. Itu juga harus tepat. The use of noun phrase. Nah, ini supaya penjelasan kita singkat, tapi padat. Itu gunakan noun phrase yang banyak. Misalnya daripada, there are three branches. The colors and the color is white. Nah, daripada dua kalimat, bisa dijadikan, there are three white branches. White branches, itu noun phrase, atau three white branches. Itu lebih singkat kalau kita banyak gunakan noun phrase. Jadi, tidak kalimatnya pendek-pendek, tapi banyak. Bisa dua atau tiga kalimat itu digabung menjadi satu, sehingga tidak terlalu panjang. Terutama untuk writing ini, yang kesempatan kita mikirnya lebih lama. Kalau lisan, spoken, kadang kurang. Spoken itu lebih wajar kalau kalimatnya pendek-pendek. Kalimatnya pendek-pendek dan banyak. Tapi kalau written itu lebih wajar kalau kalimatnya panjang-panjang. Tapi isinya padat. Daripada tadi, there are three branches. Terus, they are white. Daripada itu, yang penting there are three white branches. Itu lebih singkat, lebih padat. Terus, in the use of complex sentence. Independent clause plus adjective clause. Atau induk kalimat dan anak kalimat. Ini juga, isinya jadi lebih singkat, lebih padat. Kalau kita gunakan complex clauses daripada dua kalimat, bisa dijadikan satu complex sentence. Terus, the use of reduced adjective clause. Ini juga lebih singkat lagi. Reduced adjective clause itu contohnya. Nanti ada sih contohnya. Nanti ada di bahas lebih detail nanti saja. Ini penjelasan lebih detail. Yang pertama, gunakan simple present. We use simple present to talk about something. That something that is true in the present. Jadi, pada saat ini merupakan sebuah kebenaran. Kita mengungkapkannya dengan simple present. Atau that happens regularly in the present. Yang terjadi secara teratur. Secara rutin. Misalnya tiap hari, atau tiap minggu, atau tiap pagi, atau dua hari sekali, atau tiap selasa, kayak gitu-gitu-gitu. Happens regularly. Kita gunakan simple present. Terus, that is always true. Sebuah kebenaran. Sejati. Misalnya, the world is round. Bumi itu bulat. Itu kebenaran sejati. Itu gunakan simple present time. That is fixed in the future. Untuk membicarakan sesuatu di future, di masa yang datang, bisa juga kita gunakan present, tapi kalau itu sudah schedule, sudah terjadwal. Misalnya, misalnya, the class begins at 1 p.m. Misalnya, sekarang masih pagi. Kita ngomong nanti, kelasnya dimulai jam 1. Itu boleh pakai present, karena itu sudah terjadwal. The class begins at 1 p.m. In the future, after time words, kejadian di masa yang akan datang, di future. Tapi ada time words, ada when, after, before, yang berfungsi sebagai marker clause, atau clause marker, penanda clause, atau pengkonektor penghubung clause. Atau after if and unless. Atau setelah kata if dan unless, ini berarti conditional clause. Contohnya, I'll talk to John when I see him. Ini when I see himnya, itu masih nanti. Tapi boleh digunakan present. Karena setelah time words tadi, karena ada kata when. Jadi, aku akan bicara sama John, kalau aku ketemu. Maksudnya, when I see him. Ketika aku ketemunya, itu kan masih nanti. Tapi ini, bukan when I will see him, itu malah salah. I'll talk to John when I see him. Jangan when I'll see him. Jangan gitu. Malah salah, kalau when I will see him. If it rains, we will get wet. Nanti kalau hujan, kita akan basah. Nanti ini maksudnya. Sekarang belum hujan. Tapi, kita ngomongnya, if it rains, bukan if it will rain. Karena ada kata pengandian ini, berarti conditional clause. That will come unless mom asks him. ayah tidak akan pulang, kecuali jika ibu memintanya. Setelah kata unless, ini juga. Meskipun ibu memintanya, itu ya masih nanti. Belum sekarang. Itu juga gunakan present. Berikutnya, present continuous. Digunakan. Activities at the moment of speaking. kegiatan ketika saat ini sedang berlangsung. Terus ada future plans itu juga. Atau arrangement. Apa namanya? Rencana di masa yang datang. Misalnya, I'm getting married. Aku akan menikah. Nah, itu pakai present continuous. I'm getting married. Menikahnya masih seminggu lagi misalnya. Tapi kan sudah dirancarkan. Sudah pesan catering, sudah pesan bedung, pesan macam-macam. Sudah future plans. Rencana ini. Rencana di masa yang datang. I'm getting married. Terus ada temporary situation atau condition. Ini ya sekarang, tapi nanti akan berhenti. Tidak berlangsung lama misalnya. Something which is changing, growing, or developing. Sesuatu yang sedang berubah, sedang tumbuh, sedang berkembang, juga kita gunakan version continuous. Strukturnya subject plus B. B-nya bisa S atau M atau R plus developing. Tergantung subject-nya ya. B-nya ya. Kalau C ya, she is. Kalau D, they are. Tergantung subject-nya terus diikuti developing. Berikutnya adjective. Adjectives can go before the noun. namanya atributif. Or often afterlinking verbs such as B, become, seem, yang berfungsi sebagai predicate. Contohnya, descriptive adjective, work to provide information about a quality untuk description. Bukan contohnya. Descriptive adjective, adjective yang berfungsi untuk mendeskripsikan, itu memberikan informasi tentang kualitas atau mendeskripsikan sebuah noun, sebuah kata-kata. Kalau quantitative objectives, provide information about quantity. Quantitative adjective, kalimat yang, kata sifat yang menunjukkan, quantitative menunjukkan jumlah, memberikan informasi tentang jumlah. Demonstrative, dan ini untuk menunjuk. Demonstrative adjective emphasizes the importance of the noun and whether it's near or far. Demonstrative itu untuk menunjuk contohnya this, that. Kalau dekat, ya this. Kalau jauh, ya that. Terus ada, classifying adjectives are a type of attributed adjective used to divide people or things into particular groups of types or classes. Berdasarkan age, shape, nationality, material. Itu classifying adjective. Misalnya, round tables, meja-meja yang bulat itu dari bentuknya. Atau, young people, orang-orang muda berdasarkan bentuknya. atau Indonesian people. Orang-orang Indonesia kemudian ada descriptive adjective. Pengertiannya. A descriptive adjective is an adjective that modifies a noun or pronoun by describing it or expressing its quality. Jadi, descriptive adjective adalah kata sifat yang modifies a noun, menjelaskan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti dengan mendeskripsikan atau menggambarkan atau expressing, mengungkapkan kualitasnya. Contoh, he stood next to the tall woman. Tall woman ini kan mendeskripsikan woman, menjelaskan woman. Woman itu kan noun. Tall ini adalah descriptive adjective. The monkeys were very loud. Loud ini menjelaskan monkeys. ini yang tadi menjelaskan noun atau dihubungkan dengan linking verb. Word di sini, linking verb. Jadi, loudnya ini menjelaskan monkeys. Di antara loud dan monkeys ada linking verb world. Jadi, sama. Loud itu descriptive adjective menjelaskan noun monkeys. bentuknya beda dengan tall woman. Karena contoh yang kedua ada linking verb. Penjelasannya ini ya. In these sentences, the words tall and loud are descriptive adjective. They both describe the nouns, they modify, and tell us information we can use to describe the things they are referring to. We know that the woman would need a higher number. Ya, itulah. jadi kalau tall woman berarti wanita yang tinggi. Kalau the monkeys were very loud, monyetnya berarti sangat berisik. Next. deskripsi adjective. Ini adjective, tapi demonstratif. Hand me that pen. That-nya ini bukan deskriptif, tidak menggambarkan atau tidak menunjukkan ciri dari pen, tapi cuma menunjukkan bahwa pen-nya itu jauh dari yang ngomong, orang yang ngomong. Jadi, orang yang ngomong menunjukkan that itu. itu artinya. Tolong pensil, tolong pen itu. Itu ya, that pen. Hand me that pen. In the sentence, the word that is an adjective that mudesiasi in a pen. The adjective that indicates the pen is very far away from the speaker. Jauh dari yang berbicara penutur. However, the word that doesn't describe the pen's qualities or characteristics. Kata that tidak menunjukkan kualitas atau sifat dari pen. We don't know what the pen looks. Kita enggak tahu pensilnya itu kayak gimana, apakah berat, apakah besar. The adjective that is not a descriptive because it doesn't give us any information we can use to describe. Ini bukan disebut deskripsi adjective karena tidak memberi informasi tentang sesuatu yang menggambarkan benda itu. Makanya ini disebut apa demonstratif adjective bukan descriptive adjective. Contoh, I don't like cold weather. The adjective cold modifies the noun weather. Kata cold di sini menjelaskan weather. Weather itu noun. Cold is a descriptive. Di sini cold-nya descriptive karena menunjukkan kualitas dari weather. Contoh kedua. Her clothes are really expensive. Di sini expensive-nya juga descriptive karena dia menjelaskan clothes. Clothes itu not. Menunjukkan kualitas cloth-nya. Cloth-nya itu mahal. Berikutnya example three. We use red, green, and orange paint. Di sini red, green, orange juga termasuk adjective. Descriptive adjective karena menunjukkan ciri dari paint-nya, lupisannya. all three of these adjectives are descriptive that they will color dekat yang menunjukkan warna. Terus noun phrase tadi yang sudah saya singgung. Noun phrase adalah group of words with noun as the head atau core inti. Noun phrase itu adalah kelompok kata yang intinya adalah noun. Contoh a little black book on the round table. Ini noun phrase intinya adalah book. Head-nya core-nya intinya itu book. Jadi a little black book on the round table itu apa? Book. Buku. Buku yang gimana? Yang little black, yang kecil hitam. Little black-nya menunjukkan kualiti. Berarti ini adjective. Terus on the round table ini menunjukkan tepat. Tapi ini intinya adalah book. demikian juga three young ladies waiting for their children. Intinya adalah ladies. Three young ladies waiting for children itu apa? Itu apa? Ya ladies. Intinya itu ladies. Ladies yang gimana? Yang young dan jumlahnya tiga. Dan sedang menunggu anak-anak mereka. Semuanya ini penjelas. Three young sama waiting for their children menjelaskan ladies. ladies. Kalau cuma ladies gitu kan gak jelas ladies-nya tua apa muda jumlahnya berapa. Tapi kalau three young ladies kan jadi jelas. Tiga wanita muda. Oh wanitanya masih muda dan jumlahnya tiga. Makanya three young itu disebut descriptive adjective atau sifat yang menjelaskan atau menunjukkan cirinya. kemudian ada noun phrase yang noun phrase itu isinya adalah noun dan modifier penjelas atau peterangan. Contoh ini ada noun cat. Cat ini noun phrase jadinya itu sudah penjelas atau peterangan. Menunjukkan bahwa catnya jumlahnya satu. Cute cat ini noun phrase juga. Ada adjective tambahan yaitu cute yang menjelaskan cat. A cute brown cat. Ini juga ada tambahan di script penjelas yaitu brown. Lebih jelas lagi a cute brown cat. Kalau cuma a cute cat. Kita tidak tahu warna catnya apa. Tapi kalau a cute brown cat lebih jelas. Jadi kutunya warna coklat. Ada lagi lebih panjang lagi. A cute brown cat sitting by the window. kucing coklat manis yang duduk dekat jendela. Gitu. Jadi sitting by the window ini juga menjelaskan cat. Kalau cuma cute brown cat kan kita tidak tahu kucingnya lagi apa. Tapi kalau ada penjelas sitting by the window. Oh kucingnya lagi duduk dekat jendela. contoh lagi lamb ini noun. Two lambs ini noun phrase. Two bright lambs ini juga noun phrase. Two bright lambs on the wall noun phrase juga. Lebih banyak informasi. Jadi kalau kita bisa menggunakan noun phrase seperti ini informasi yang kita berikan itu bisa menjadi singkat dan padat. Tidak usah dengan terlalu banyak kalimat misalnya there are two bright lambs on the wall. itu kan sudah banyak informasi yang diberikan. There are two bright lambs on the wall. Daripada there are two bright lambs. Misalnya there are lambs. The lambs are two. The lambs are bright. Lambs are on the wall. Kepanjangan. Saya ulangi contohnya. Lebih bagus. There are two bright lambs on the wall. Satu kalimat. Tapi informasinya banyak. Daripada there are lambs. The lambs are two. They are bright. They are on the wall. Dengan lima kalimat informasinya sama. Tapi tadi saya bilang, kalau di dalam spoken atau lisan, itu biasa kalimatnya pendek-pendek, jumlahnya banyak. Tapi kalau secara tertulis, itu kalimatnya biasanya lebih padat dan mengandung banyak informasi. Jadi yang tadi saya bilang, there are two bright lamps on the wall, itu lebih baga gaya tulis, written, daripada spoken lisan. Ini kita ini lagi, kita analisa lebih detik lagi. Jadi yang namanya noun phrase, itu pasti mengandung head word, kata yang merupakan inti, dan head word-nya ini pasti berupa noun, kan noun itu intinya noun. Terus ada penjelas, penjelas atau modifier, itu ada dua macam, ada penjelas yang muncul sebelum noun, itu disebut pre-modifier, kemudian ada juga post-modifier, penjelas yang muncul setelah noun. contohnya saja yang tadi ini. A cute bread, yang pertama sebelah kanan, a cute brown cat sitting by the window. Head-nya kan cat, head-nya atau intinya, ini kan noun phrase, berarti intinya cat itu intinya. Terus sebelah kiri cat, a cute brown ini pre-modifier, terus sitting by the window, post-modifier. Contoh yang kedua, two bright lamps on the wall. Head-nya atau noun yang merupakan inti itu lamps, two and bright ini bermodifier, on the wall itu post-modifier. Ingat, ini noun phrase, ini bukan kalimat. Kalau mau dijadrikan kalimat, harus ada subjek predicate-nya misalnya, there are two bright lamps on the wall, itu kalimat. predicate-nya are, subjek-nya two bright lamps on the wall, itu subjek-nya. Karena ada subjek predicate, maka jadi kalimat. Tapi kalau cuma two bright lamps on the wall, ini bukan kalimat, tapi cuma noun phrase saja. Contoh lagi, ini ada girl, cute girl, the cute girl, the cute curly brown haired girl. Yang paling kanan, itu kan informasinya lebih banyak. the cute curly brown haired girl. Cewek berambut coklat keriting yang cute. Manis itu saja. Informasinya lebih banyak daripada girl. Nggak tahu girl-nya ini cute, rambutnya gimana, nggak tahu. Gitu ya. Nah, ini sekarang yang reduce clause, reduce adjective clause. reduce itu artinya akan dikurangi. Reduce adjective clause itu clause-a, tapi sudah direduksi. Sebetulnya sudah bukan clause lagi, karena subject dan perdigitnya sudah dihilangkan. Jadi, reduce adjective clause itu sebetulnya bukan clause, sudah bukan clause lagi, karena subject dan perdigitnya sudah dibuang. Contohnya, the little girl eating a carrot. eating a carrot ini kan sudah tidak ada subject dan perdigitnya di sini. Aslinya, the little girl who is eating a carrot. Nah, kalau ini who is eating a carrot ini clause-a. Who-nya subject is eating perdigit. Ada subject dan perdigit berarti kan perdigit. Tapi kalau who dan is-nya dibuang, sehingga who-nya dibuang berarti nggak ada subject-nya. Is eating-nya, is-nya dibuang nggak jadi bukan perdigit. The little girl eating a carrot. Nggak ada subject dan perdigitnya. Berarti ini bukan kalimat. Artinya, gadis kecil yang memakan wortel. The little girl eating a carrot. Ini kan bukan kalimat. Gadis kecil yang memakan wortel. Nah, itu kan bukan kalimat. Oh ya, the little girl eating a carrot itu bisa berasal dari the little girl who is eating a carrot. Bisa juga the little girl who has eaten a carrot. Who has eaten a carrot ini juga kalau dijadikan reduced adjective clause ya sama jadi eating a carrot. Jadi, subjeknya dibuang terus verb-nya diganti pakai obting. Jadi, kalau is eating ya jadi eating. Is eaten ya jadi eating. berikutnya. The apple eaten by the tallest girl is in the group. Apel kalau ini eaten ini artinya pasif yang dimakan. Apel yang dimakan gadis paling tinggi dalam kelompok itu ingat ya ini tetap cuma non-phrase tapi bukan kalimat. Aslinya the apple which is being eaten by the tallest girl kalau which is being eaten by the tallest girl ini clause ada subjek which ada predicate is being eaten nah ini kalau is being-nya dibuang tinggal eaten aja which-nya subjeknya dibuang is being eaten-nya predicate-nya ini is being-nya dibuang tinggal eaten maka sudah bukan klausa lagi atau namanya reduced adjective clause sudah bukan klausa lagi sebetulnya. Sama kayak tadi eaten by the tallest girl itu aslinya bisa which is being eaten by the tallest girl bisa juga which has been eaten by the tallest girl kalau pasif itu jadi ketiga ya eaten itu berarti pasif dimakan atau yang dimakan tapi kalau voting itu aktif eating tadi yang memakan gadis kecil yang memakan wortel kalau di apple eaten apel yang dimakan nah yuk dicoba sekarang jangan saya terus let's make it work why don't you try to describe coba dideskripsikan ini banyak loh ya yang dideskripsikan jangan cuma intinya saja coba saya kasih waktu untuk mikir dulu terus nanti baru di terus cuma eh dideskripsikan jangan cuma intinya saja tapi banyak yang dideskripsikan oke sudah silahkan dicoba coba deskripsikan gambar ini the image shows apa ayo dicoba kalau enggak dicoba nanti enggak bagus bagus ayo dicoba the kids with the brown shirt is raising his hand to answer the question the kids with brown hair with the brown shirt with the brown shirt is raising his hand to answer the question ya oke good sudah cukup banyak lagi masih kurang sudah cukup bagus lumayan untuk awal terus lagi yang lain yang lain lagi apa banyak ini burunya belum dideskripsikan atau awalnya harusnya ini dulu the image shows misalnya a classroom with one teacher and some students itu dulu misalnya terus baru teacher-nya ngapain pakai baju apa terus ada student yang tadi tunjuk jari untuk bertanya yang pertama intinya dulu baru detil-detilnya di background-nya apa lupa terus tadi sudah saya kasih kisi-kisi kalau mendeskripsikan background-nya apa jangan cuma yang di tengah sama yang di depan tapi yang di belakang juga atau jangan cuma yang di tengah aja yang di belakang dan di depan juga ayo dicoba lagi the teacher is standing in front of the blackboard the teacher is standing in front of the blackboard ya boleh lah tapi yang kalau seperti itu biasanya in front of the class itu jadi selasanya kan mengadap di depan kelas in front of the class lebih wajar kalau in front of the class tapi ya enggak apa-apa boleh juga the blackboard yang di belakang teacher boleh enggak apa-apa tidak salah tadi cuma agak-agak kurang bagus kurang biasa kurang wajar tapi tidak salah kalau dibilang the teacher is in front of a blackboard itu tidak salah oke good next yang lainnya the bald teacher wearing formal clothes is in the front of class yeah kalau seperti itu namanya suit setelan baju dan celananya sama satu setel ini namanya suit jadi wearing suit gitu aja the teacher the board teacher wearing suit ya gitu terus apa tadi guru berkepala buta yang memakai baju setelan itu ngapain tadi standing is in the front of the class ya boleh lah is in front of the class ya lagi yang lain sudah lumayan ini ada tiga tiga kalimat kalau spoken seperti itu tapi kalau written lebih di ini lagi lebih dipersingkat dan dipadakan kalimat-kalimatnya the blonde hair boy sitting in the seat raise his hand sitting in the apa in the desk itu desk bangku itu ada kursinya juga biasanya desk boleh sitting on a desk diulangi tadi raise his hand the hair blonde student the hair blonde student sitting on a desk is raising his hand kan sedang sedang tunjuk jari raise bahasa kursinya raise mengangkat tangannya lagi ada lagi yang mau mendeskripsikan kalau enggak ada kita lihat versi versi ini versi contoh yang bagus disini the picture shows a teacher and some boys and girls in a classroom ini dulu tangan pertama terus the teacher is standing and facing the students who are sitting on the chairs he seems to be posing a question to the nampaknya dia mengajukan pertanyaan pada para siswa terus a student on the far right is raising his hand siswa yang berada jauh di sebelah kanan far right is raising his hand pojok kanan sisi jauh dari teacher maksudnya mau ngomong teacher teacher seems to be posing gurunya nampaknya mengajukan pertanyaan pada para siswa terus a student on the part right is raising his hand it seems that he wants to answer the question oh ini ada kayak apa namanya kita apa menebak nebak nampaknya dia mau menjawab pertanyaan gitu ya jadi tadi his gurunya he seems to be posing a question to listen nampaknya gurunya mengajukan pertanyaan pada para siswa terus disini sekarang it seems that he wants to answer nampaknya dia ingin menjawab pakai gini boleh jadi kita gak tahu kita cuma menduga-duga kayaknya gini pakai it seems atau he seems gitu-gitu there is a big blackboard on the wall behind the teacher ada papan tulis hitam besar di belakang teacher belakang gurunya and two bookcases on each side of the board dan dua rak buku di tiap-tiap sisi dari papan tulis itu oh ini kan ngomongin backgroundnya jadi kalau disini yang pertama intinya intinya the picture shows a teacher and some boys and girls in a classroom students kan boleh disebutkan kan ada yang cowok ada yang cewek ada betul disebutkan some boys and girls itu kan lebih jelas terus detailnya the teacher is standing and wishing the students who are sitting on the chest ini lebih kalimatnya kan lebih apa namanya padat ini ya terus ngomongin gurunya kalau he berarti gurunya kalimat sebelumnya the teacher sama students kalau disebut he berarti maksudnya the teacher dan kita lihat memang gurunya kan cowok jadi disebut he gitu aja langsung sudah cukup jelas he seems to be opposing he seems to be opposing ya bagus ini ya ya gini ini harusnya kalau mendeskripsikan seperti yang tadi sudah kita pelajari pertama intinya dulu terus baru detail-detailnya terus terakhirnya backgroundnya juga dideskripsikan gitu ya lagi coba bikin yang lebih bagus kayak gini ini kalau bisa coba yang sebelah kiri dulu ini susah coba saya kasih waktu 60 detik untuk mikir dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke sudah kira-kira sudah 60 detik cuma saya kira-kira saja silakan mulai mendeskripsikan gambar yang kiri dulu ini image shows a group of people sitting around campfire at night time in the forest ya oke good the picture atau image shows apa tadi some people sitting around gimana tadi coba dilangi the image the image of people sitting around a campfire at night time in the forest in the forest in the forest forest yang pakai campfire tadi camping apa tadi pakai camping pakai fire tadi around a campfire gitu around around a fire gitu aja lah the image shows a group of people sitting around a fire in the forest atau at a campsite di sebuah tempat perkemahan in the forest at night cukup padat informasinya satu kalimat itu sudah intinya kalau mau ditambah lagi coba ditambah detil-detilnya misalnya mau ditambah lagi cowok-ceweknya boleh juga disebutkan cowok-ceweknya dua cowok-nya lima ya cowok-ceweknya dua cowok-nya lima yang lain lagi kalau cuma tadi intinya sudah bagus ayo ada yang ingin menambahkan kayaknya ini kalau saya klik ini muncul deskripsi yang kedua gambar langsung jadi kita bahas yang kanan kayaknya kita bahas dulu yang kanan kita coba dulu yang kanan baru nanti kita lihat contoh kemungkinan jawabannya coba yang kanan sekarang saya kasih waktu lagi 60 menit buat mikir 60 menit 60 detik kelamaan 60 menit oke sudah sudah 60 detik kira-kira coba dicoba gambar yang sebelah kanan sekarang ini ada diri jen tadi apa diri jen tadi konduktor 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 apa tadi konduktor informasi informasi pakaian formal informasi listening lead lead and orchestra memimpin saya dengar lead and orchestra with his tongkat one with this one with stick 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 with a stick ya boleh sudah cukup bagus intinya coba ada tambahan-tambahan lagi sebetulnya apa namanya kalau mendeskripsikan untuk DET ini untuk bulinggu ini perintahnya sih deskripsikan dengan satu atau lebih kalimat jadi satu kalimat itu ya sudah cukup tapi lebih bagus kalau kita mendeskripsikannya bagian bagian detailnya juga jadi tidak tadi satu kalimat tadi baru intinya saja belum bagian-bagian lain yang detail-detailnya bisa juga ditambahkan biar jawabannya bagus misalnya latar belakangnya gelap nah itu enggak kelihatan latar belakangnya apa sebutan aja gelap gitu misalnya tapi ditambahin jangan cuma intinya saja biar nilainya bagus ya oke susah ya masih susah ya oke sekarang kita lihat pilihan possible answer jawaban yang bagus contoh jawaban yang bagus yang sebelah kiri here in this photo here in this photo I can see a group of friends around seven or eight people in total who are sitting around a campfire in a forest at night nah tadi memang itu yang sudah disampaikan tadi tapi baru intinya it is dark and the light of the fire is illuminating the group kayak ini kan bagus ini tuh gelap tapi eh ini tuh gelap dan cahaya dari api me apa ya illuminating apa apa illuminating bergilau me apa masih lupa illuminating illuminating the group membuat apa illuminating terus they don't seem to be too cold nampaknya mereka tidak kedinginan as some are wearing t-shirts karena ada beberapa yang cuma pakai kaos oh iya tadi di picture yang sebelum ini ada yang jawab lewat chat maaf gak kebaca tadi tadi ada yang menyebutkan yellow shirt yang gurunya tadi memakai suit dan yellow shirt bukan shirt tadi yang dipakai tapi t-shirt ingat ya tadi sudah kita bahas kalau kemeja itu shirt kalau kaos itu t-shirt jadi kalau tadi gurunya tadi yang gambar yang tadi nah yang ini maksud saya gurunya kan pakai kaos kuning itu bukan kemeja kalau kaos ya t-shirt bukan shirt ini lagi tadi they don't seem to be gold as some are wearing t-shirts so I think this photo was probably taken in summer oh ini malah ditambah lagi jadi kayaknya foto ini diambil di musim panas they are having a relaxing evening by the fire and chatting with each other oh ini juga gak pada ngobrol you can see you can see a couple of tents in the background backgroundnya juga ada beberapa ada sepasang tenda di belakangnya where they're probably going to sleep yang mungkin itu nanti mereka pakai tidur kan gitu bagus itu gini coba tadi masih kurang banyak sih tidak salah tadi cuma satu kalimat tapi detil-detilnya masih kurang berikutnya yang sebelah kanan this image is an image of this is an image of a conductor at a concert in the middle of conducting in the middle of conducting a musical piece he's holding his oh baton ini ya sticknya tadi namanya baton he's holding his baton in his right hand and using his left hand to gesture to the musician lengkap sekali nih dia memegang stick dengan tangan kanan dan menggunakan tangan kirinya untuk gesture itu berbicara dengan apa bahasa isyarat isyarat tubuh he's wearing a black suit a white shirt and a white bow tie dia pakai dia menggunakan setelan hitam a white shirt kemeja putih and a white bow tie dan dasi buta itu dasi kupu-kupu ya his eyes are extremely focused on the person he's looking at to his left matanya fokus pada orang yang berada di sebelah kirinya but we can't see who that person is tapi gak ada orangnya maksudnya gak kelihatan di gambar aja kan disebutkan disini but we can't see tapi kita tidak bisa melihat gak disitu boleh tadi saya bilang belakangnya itu latar backgroundnya itu gelap gak kelihatan apa-apa ya sebetulnya misalnya gelap itu kan boleh ini juga but we can't see who that person is tapi kita gak lihat siapa we can only see one musician kita hanya bisa melihat satu musisi but there must be many more on either side of the connector tapi tentunya masih banyak yang di sisi-sisi dirigentnya maksudnya orkestra musisinya cuma satu kan ya gak mungkin kayak gini ini kan apa ya namanya ide kita gagasan kita atau prediction kita perkiraan kita kebaan kita boleh diomongin meskipun gak kelihatan ini pasti ada banyak orang cuma yang di foto cuma kelihatan satu itu tadi itu bagus kan diomongin maaf saya takut kelewat hari ini sesi yang kedua sampai setengah dapan ya karena kalian ada satu lagi ya ini ya coba yang ini yang gambar sebelah kiri saya kasih waktu 60 detik kalian mikir kemudian nanti kalian deskripsikan setelah ini terus sudah tinggal waktunya kira-kira 10 menit lagi oke silahkan 60 detik untuk mikir oke sudah yang sebelah kiri dulu coba dideskripsikan ini ini foto of white plane landed on open white field open wide field apa itu field 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 ya boleh itu intinya this is a photo of a white plane landed on an open an open wide field ya boleh terus yang lain detil-detilnya ingat ya untuk detil itu nanti terakhirnya misalnya backgroundnya itu sebutkan aja sebisanya setelah yang kita deskripsikan objek yang ada di senternya, pusatnya yaitu plane-nya itu di sebelah kanan kirinya ada truck dan lain-lain itu disampaikan juga lebih bagus pakai next to the plane misalnya it looks like airport airport officers are loading goods from the plane it looks like some office airport officer are loading apa loading goods goods loading memuat loading loading ini loading itu dari bawah dimasukkan ke airplane itu namanya loading mungkin kalau dari apa ya download mendanet apa ya upload inload ada istilahnya kalau loading itu memuati pesawat atau loading the plane kalau memuati truck mungkin bisa lah is loading troli ya kurang jelas sih sama loading loading itu memuat barang ke pesawat atau ke kendaraan itu loading memuat memasukkan kalau ini yang mengambil barang mereka menurunkan barang dari pesawat bukan loading sih apa ya upload atau unloading juga bisa unloading ya istilahnya unloading bukan loading ya tadi saya mau cari kata itu unloading itu lupa unloading ya bukan loading ya ya lagi yang lain backgroundnya belum sama truck ini ini yang paling sini gambar jalan untuk kru pesawat ya untuk pilot untuk pramugari itu ya jadi mereka masuknya ke sini kalau penumpang lewat tangga yang sana gitu ya atau semakin banyak wawasan kita ya kita akan bisa mendeskripsikan lebih bagus harusnya tapi kalau ini gambar apa kita enggak tahu itu apa kita enggak tahu itu ya nanti ya jadi kurang bagus mendeskripsikan oke yang kanan aja sekarang waktunya tinggal dikit coba yang kanan yang balon ini saya kasih waktu 60 detik coba dideskripsikan nanti setelahnya terus kita buka kunci jawabannya bukan kunci jawaban itu cuma pilihan salah satu alternatif jawaban yang bagus itu ya tidak harus seperti pada kunci ya silahkan 60 detik tinggal sedikit ya oke sudah silahkan yang sudah menemukan silahkan sampaikan deskripsinya lumayan ini sudah not bad lumayan ya jadi tadi disampaikan the picture shows a hot air balloon gitu ya balon air panas balon udara kok air hot air itu bukan air panas ya udara panas bahasa inggris itu air artinya udara ya hot hot air balloon terus with 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 colors of red white and blue bisa itu jodikan satu kalimat gak usah the balloon is ya boleh sih kalau speaking gak apa-apa sih the balloon is white yeah it's red white and blue terus tadi ada apa lagi tadi itu ya baru itu ya oh ada tulisan happy birthday in the white section ya boleh in the white color section di bagian warna putih ada tulisannya happy birthday bisa dilanjutkan ini kayaknya ungkapan ini kayaknya hadiah orang tahun dari seseorang misalnya misalnya oke kita buka apa namanya solusi jawaban atau possible answer yang gambar yang kiri dulu this photo shows an airplane on a runway runway lebih tepat ya the plane has either just landed or is being prepared for take off pesawat itu kalau gak baru saja mendapat ya mungkin bersiap-siap untuk lepas landas take off i can see two people next to the plane and they are wearing yellow high visibility vest vest itu rompi ya they are wearing yellow high visibility vest mereka pakai rompi cerah high visibility itu apa menyolok ini which suggest to me that they work at the airport yang membuatku berkesimpulan mereka adalah karyawan di bandara they're either loading or unloading ini tadi ya gak apa-apa loading juga karena gak tahu mungkin itu loading mungkin unloading disini they're either loading mereka mungkin memuat menaruh muatan atau membongkar muatan barang-barang penumpang passenger's package the channel that the passengers use the boat the plane is attached to the side of the plane to allow passengers on or off ada lorong yang ditempelkan attached ditempelkan di attached to the side of the plane di sisi pesawat allow the passenger on or off oh ini ternyata boleh untuk pasien juga backup pasien penumpang penumpang juga the weather looks quite nice nah ini menyebutkan cuacanya cukup cerah so I think it's probably a nice day to fly ini komentar boleh seperti ini berikutnya yang balloon this photo is a hot air balloon with happy birthday written and big bold letters on it photo ini adalah balloon udara yang ada tulisannya happy birthday dengan huruf yang besar dengan huruf yang besar the balloon is blue red and white and it is in a really beautiful green field with some trees on the right inside balloon ini berwarna biru merah dan putih dan berada di lapangan hijau yang sangat indah dengan beberapa pohon di sisi kanan there is a group of people in the basket ada beberapa orang di basket di keranjangnya and they are getting ready for lift off dan mereka bersiap-siap untuk naik three men are standing on the grass tiga orang berdiri di rumput next to the balloon di samping balon and it looks like they are cheering the people in the basket dan sepertinya mereka menyapa menyapa cheering melambe dengan gembira in the background there are there are few really wooden houses di latar belakangnya ada beberapa atau ada sedikit rumah-rumah kayu on the hill di bukit based on the landscape and the style of the houses I think this photo was taken in Europe ini kayaknya diambil di Eropa ya gak apa-apa menebak seperti ini salah juga gak apa-apa cuma ada juga I think saya kira foto ini diambil di Eropa salah sempat ya waktunya habis ini sudah setengah delapan masih banyak kita lanjutkan besok ya masih banyak sekali ini materinya oke kita lanjutkan besok aja karena waktunya sudah habis setengah delapan kalian ada acara diambil di Eropa